Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Kembali lagi bersama Kak Nabila Nukha Fifa Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai ketentuan zakat Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam zakat Sebelum kita memulai pembelajaran kita Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Ya Rabbal Alamin Baik teman-teman Zakat terbagi menjadi dua Yang pertama yaitu zakat fitrah Dan yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta Yuk kita bahas satu persatu Zakat fitrah Fitrah secara bahasa artinya suci dan bersih Kemudian zakat fitrah secara istilah yaitu Sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya idul fitri untuk membersihkan jiwa dengan carat dan rukun tertentu Tujuan dari zakat fitrah ini untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk nikri tersebut Zakat fitrah hukumnya fardu'ain atau wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi rukun dan syarat tertentu Sebagaimana hadis nabi SAW yang berbunyi Yang artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah Yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berkuasa dari perkataan dan perbuatan keji Dan sebagai bekal makan bagi orang miskin Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Rukun zakat fitrah yang pertama yaitu niat Yang kedua pemberi zakat fitrah atau muzaki Yang ketiga penerima zakat fitrah atau mustahik Dan yang keempat barang atau makanan pokok yang dizakatkan Selanjutnya yaitu syarat wajib zakat fitrah Yang pertama yaitu Islam Jadi orang yang bukan beragama Islam tidak wajib untuk membayar zakat fitrah Yang kedua bertemu dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam idul fitri Ketika ada orang yang lahir atau meninggal pada malam idul fitri atau malam takbiran Maka diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitrah Yang ketiga memiliki kelebihan harta atau makanan Baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya Dan yang keempat berupa makanan pokok penduduk setempat Waktu membayar zakat fitrah terbagi menjadi lima Yang pertama wajib Yang kedua diperbolehkan atau mubah Yang ketiga dianjurkan Yang keempat makro Dan yang kelima haram Dikatakan wajib ketika menjumpai Ramadan Walaupun hanya sesaat dan sebagian bulan syawal Dikatakan mubah atau diperbolehkan ketika awal sampai akhir bulan Ramadan Dianjurkan ketika setelah sholat subuh dan sebelum sholat id Dikatakan makroh apabila membayar setelah sholat id Dan dikatakan haram apabila membayar zakat fitrah setelah hari raya idul fitri Zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok dari daerah tersebut Misalnya suatu daerah makanan pokoknya adalah nasi Maka zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu berupa beras Ukuran zakat fitrah menurut mayoritas ulama yaitu Sebesar 1 sok atau sekitar 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras 1 sok sama dengan 4 mut 1 mut sama dengan cakupan penuh 2 telapak tangan kita yang kita gabungkan Jadi 1 sok adalah 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan Selanjutnya yaitu zakat mal Mal secara bahasa artinya harta Zakat mal secara istilah yaitu Zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga Dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam Zakat mal ini harus dikeluarkan oleh seseorang ketika Hartanya tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai haul atau 1 tahul Zakat mal hukumnya fardu'ain atau wajib bagi setiap muslim jika sudah mencapai nisab Terdapat dalam Quran surat az-zariyat ayat 19 Bismillahirrohmanirrohim Artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta Syarat wajib zakat mal Yang pertama muslim atau beragama Islam Jadi orang yang bukan beragama Islam tidak wajib untuk membayar zakat mal Yang kedua balik atau dewasa Jadi anak kecil tidak wajib untuk membayar zakat mal Yang ketiga berakal sehat Jadi orang yang gila tidak wajib membayar zakat mal Walaupun harta yang dimilikinya mencapai nisab Yang keempat merdeka Jadi budak tidak wajib membayar zakat mal Walaupun harta yang dimilikinya mencapai nisab Yang kelima harta merupakan jenis harta yang wajib dizakati Yang keenam harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok Yang ketujuh mencapai nisab Dan yang kedelapan mencapai haul atau satu tahun Kecuali untuk zakat hasil pertanian Terdapat enam macam harta yang wajib untuk dizakati Yang pertama emas dan perak Yang kedua harta perdagangan atau perniagaan Yang ketiga hasil tanaman yaitu berupa buah-buahan atau biji-bijian Yang keempat binatang ternak Baik unta, sapi atau kerbau dan kambing Yang kelima barang tambang Dan yang keenam barang temuan atau harta terpendam Yang pertama yaitu emas dan perak Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan Emas dan perak juga dijadikan sebagai mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu Jadi Islam memandang emas dan perak sebagai harta potensial atau berkembang Oleh karena itu Syarom mewajibkan zakat atas keduanya Baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lainnya Segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya Termasuk ke dalam kategori emas dan perak Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak Demikian juga pada harta kekayaan lainnya Seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan sebagainya Emas besar nisabnya yaitu 94 gram atau sekitar 20 miskol Dengan kadar zakat 2,5% Kemudian perak nisabnya sebesar 624 gram atau 200 dirham Dengan kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% Yang kedua yaitu harta perdagangan atau perniagaan Yang dimaksud dengan harta perniagaan yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal Terdapat beberapa jenis harta dalam harta perdagangan atau perniagaan Yang pertama perdagangan baik ekspor, impor, atau penerbitan Yang kedua industri baja, tekstil, keramik, granit, dan batik Yang ketiga industri pariwisata Yang keempat real estate atau perumahan dan penyewaan Yang kelima jasa seperti notaris, akuntan, travel, desainer, dan lain-lain Yang keenam pertanian, perkebunan, dan perikanan Yang ketujuh pendapatan yaitu grupa gaji atau honorarium Nisab dari harta perdagangan ini yaitu sebesar 94 gram emas Dengan kadar zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% Yang ketiga yaitu hasil tanaman Seperti buah-buahan dan biji-bijian Terdapat tiga syarat hasil tanaman yang wajib disakati Pertama, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat Kedua, tanaman merupakan jenis makanan pokok Ketiga, telah mencapai nisab yaitu 5 wasok atau sekitar 750 kilogram tanpa kulit Zakat pertanian atau tanaman ini dibayarkan setiap panen Jadi tidak perlu menunggu 1 tahun atau haul Ada pun zakat dari tanaman dan pertanian ini sebesar 10% Apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkan tidak mengeluarkan biaya Namun apabila pengairan dan sumber yang didapatkannya mengeluarkan biaya Maka kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% Yang keempat adalah binatang ternak Binatang ternak terdapat tiga jenis Yang pertama yaitu unta Nisab unta adalah 5 ekor Artinya, apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta Maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat Zakatnya bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah Untuk memudahkan teman-teman, silakan teman-teman perhatikan tabel berikut Yang kedua yaitu sapi atau kerbau Nisab sapi atau kerbau yaitu 30 ekor Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau Ia diwajibkan untuk membayar zakat Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di tabel berikut Yang ketiga yaitu kambing Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor Jadi, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba Maka ia wajib untuk mengeluarkan zakatnya Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di tabel berikut Yang kelima yaitu barang tambang Barang tambang atau disebut dengan ma'din adalah Benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis Seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giyok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya Kemudian, kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut Seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya Nisab dari barang tambang ini adalah sebesar 2,5% Yang keenam atau yang terakhir yaitu barang temuan atau harta terpendam Barang temuan atau rikas adalah barang-barang berharga yang terpendam Dan peninggalan orang-orang terdahulu Yang biasa kita sebut dengan harta karun Termasuk juga harta yang kita temukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya Nisab dari barang temuan adalah sebesar 2,5% Itu dia penjelasan mengenai macam-macam zakat Jadi kesimpulannya zakat itu terbagi menjadi 2 Zakat fitrah dan zakat mal atau harta Zakat dikeluarkan tergantung dengan nisab dan kadar zakatnya masing-masing Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar Baik teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih atas perhatian dan waktunya Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh